Sejumlah bakal calon presiden semakin gencar menggelar safari politik. Berbagai kegiatan dihadiri bakal calon presiden demi meraih simpati publik. Ketua Umum Partai Greenra sekaligus bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto menyambangi nelayan di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Selain memberikan bantuan kepada rukun nelayan, Prabowo pun turut serta bersih-bersih pantai bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Prabowo Subianto menyambangi rukun nelayan dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan bantuan berupa mesin perahu kepada kelompok nelayan dan pelepas liharan bibit penyuk. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, melakukan safari politiknya di Ngawi, Jawa Timur. Dalam kali ini, Ganjar berkesempatan meletakkan batu pertama untuk pembangunan pendopo joglo budaya. Didampingi para warok yang menari bersama warga dan iring-iringan tari reok ponorogo, Ganjar disambut dan dikalungi tali kolor. Ganjar juga melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pendopo joglo budaya yang tak jauh dari alon-alon Ngawi. Saya senang banyak anak-anak muda bermain reok, jadi saya orang yang tidak pernah risau bahwa kemudian kita akan bilang justru ini saya tawarkan untuk dikembangkan. Karena anak-anak yang senang game, bisa juga loh reok itu dibuat karakter untuk dijadikan game, sehingga anak-anak bisa main game dengan karakter asli dari Indonesia. Sementara orasi politik bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam apel siaga perubahan dikemas dalam bentuk doa bersama. Doa tersebut dianggap sebagai sebuah kritik terhadap lawan politiknya. Ini menjadi ajang pertama pidato politik Anies Baswedan pasca kepulangannya dari ibadah haji. Tidak hanya dihadiri petinggi partai koalisi, apel siaga perubahan partai Nasdem juga dihadiri sejumlah petinggi partai koalisi. Yang maha kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedenggian, dari kejaliman. Jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zolim dengan yang zolim lainnya. Selamatkan kami dari tibu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Tim TV One mengabarkan.